Halo saudara, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan banyak berkat layak berkat ya saya pegang uang nih saudara karena saya ingin memulai sesi baru berbicara tentang harta benda tentang kekayaan, tentang uang dan kita semua tahu uang penting walaupun bukan segala-galanya segala-galanya butuh uang tapi bukan uang lah segala-galanya gimana sih saudara ya? jadi saya gak mau munafik ya kita membutuhkan yang namanya uang ini karena memang dengan uang ini dengan harta kita banyak memiliki kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini contoh misalkan sejak seorang lahir bayi itu bisa membuat orang tuanya bangkrut karena kebutuhan uang bagi dirinya besar padahal masih bayi ini tapi bisa juga membuat orang tuanya happy karena ya biaya hidupnya kecil contoh misalkan bukan mau menyalahkan saudara kalau ini memang saudara ngalamin ini contoh saja bisa saja ketika bayi ibu kita asinya tidak lancar lalu terpaksa harus minum susu formula pengganti asi nah susu formula pabrikan buatan pabrik gak ada yang sebagus asi tapi yang mendekati kualitasnya ada dan itu mahal mahal sekali nah artinya kalau itu dialami oleh seorang anak seseorang coba bayangkan dari bayi saja butuh biayanya gede padahal itu baru memulai hidup ya kalau orang tuanya kaya raya kalau orang tuanya berkecukupan harta ya mudah saja tapi kalau enggak coba bayangkan betapa repotnya nah itu yang mau saya katakan bahwa uang bisa membuat segalanya menjadi baik membuat banyak hal menjadi lancar tapi susuara tidak semua bisa Anda beli dengan uang betul gak tidak semua hal bisa Anda beli dengan uang suatu ketika ada seseorang yang raya raya dan dia bisa membeli apa saja dia mengkoleksi barang-barang mahal dia bisa memiliki mobil-mobil termahal properti rumah ada di mana-mana bahkan dia punya pulau sangat kaya raya tapi satu ketika dia sakit sakit keras dan dia bisa bayar peralatan yang paling mahal dokter yang paling pandai rumah sakit yang paling hebat tapi akhirnya dia meninggal juga karena sesak nafas yang sudah tidak bisa ditolong lagi nah dalam kata sambutannya si istri orang kaya raya ini mengatakan suamiku bisa membuat aku sangat berbahagia dengan hartanya dan dia sangat berbahagia juga dengan harta kekayaannya tapi dia gak bisa membeli sesuatu yang sebetulnya gratis yaitu udara untuk bernafas jadi kita gak bisa menggunakan kekayaan untuk apapun juga maka betul kekayaan itu penting betul segala-galanya butuh uang tapi kita tidak bisa membeli semuanya dengan uang jadi bukan uang yang harus menjadi Tuhan kita nah hal itu diingatkan dalam lukas 12 ayat 19 sampai 20 sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya beristirahatlah makanlah minumlah dan bersenang-senanglah tetapi firman Allah kepadanya engkau orang bodoh pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti jadi ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan ini menggambarkan cara berpikir orang yang salah bahwa dipikirnya ketika harta itu berlimpah ruah sangat banyak maka dia bisa tidak butuh yang lain kecuali harta itu betulkah kita tidak butuh yang lain kecuali harta itu sudah pasti bukan memang ini penting untuk kehidupan kita tapi ini bukan satu-satunya yang membuat saudara akan berbahagia dan memiliki kehidupan karena seolah lebih membutuhkan Tuhan daripada uang ini carilah dia karena dialah yang ada dalam hidupmu dan kematianmu masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam renungan emas esok masih ada solusi terima kasih selamat menikmati